Terima kasih ada masih bersama kami. Ya saudara, mengumpulkan sampah bisa jadi kegiatan yang menguntungkan. Seperti yang dilakukan warga di Tanjung Pinang, yang mengubah sampah plastik jadi uang lewat bank sampah. Bank sampah sendiri merupakan konsep pengumpulan sampah kering yang dipilih dan memiliki manajemen lainnya perbankan. Tetapi yang ditabung bukanlah uang, melainkan sampah. Pemilik Bank Sampah Semoga Berkah, Andri mengatakan konsep bank sampah sama halnya dengan bank pada umumnya. Bank sampah ini juga memiliki nasabah, yakni warga yang menyetorkan sampah yang dapat didaur ulang. Selain itu, nasabah juga akan mendapatkan buku rekening tabungan sebagai catatan pemasukan tabungan sampah yang dapat diakumulasikan dan dicairkan setiap bulannya menjadi pundi-pundi rupiah. Jika uang di buku tabungan bank sampah sudah banyak, para nasabah mulai mengambil uang mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita ambil, kita jadikan rupiah. Yang tadinya sampah yang kita ambil kan prosesnya timbang kilo, sesuai dengan jenis. Setelah ditimbang kilo dan juga diberikan harga sesuai dengan harga yang biasanya kita kasih, yang kita dapatkan harga pun dari sumber itu. Dari sumber seperti macam komputer windu, apa segala macam itu ya. Nah, terus kita ubah jadi rupiah di dalam buku tabungan. Buku tabungan sendiri digunakan untuk sebagai bentuk, mereka tahu nih, sampah yang mereka miliki sudah jumlah uangnya sekian gitu. Dan juga biasanya mereka bergunakan untuk pokok listrik, atau apa, terbelanja, atau apa. Saat ini bank sampah semoga berkah yang berdiri sejak 4 tahun silam, sudah memiliki 300-an nasabah. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.